Seorang bocah berumur 8 tahun tewas dililit ular piton sepanjang 8 meter. Peristiwa ini terjadi di desa Lapole, Munasulawesi Tenggara. Kesedihan yang mendalam sangat dirasakan oleh seorang nenek bernama Rovalida, warga desa Lapole, Munasulawesi Tenggara. Yang tidak menyangka melihat kematian tragis sang cucu Laode Ardian yang tewas karena dililit ular piton sepanjang 8 meter di kebunnya pada Kamis 6 Juli 2023 malam. Rovalida kala itu tengah tertidur di samping cucunya dan ketika hendak memeluk cucunya ternyata yang dipeluknya adalah ular. Ia kaget dan melihat cucunya sudah dililit ular dengan kondisi yang sudah lemas serta tidak bernafas. Rovalida kemudian berteriak memanggil keluarganya yang lain. Malam itu juga ia membawa tubuh Laode Ardian yang sudah tidak bernyawa kembali ke kampungnya di desa Lapole. Di bagian dahi korban terdapat bekas gigitan ular. Warga kampung menjadi gempar dan kemudian mengambil tubuh ular tersebut lalu dibakar oleh warga. Dan saat kejadian Rovalida mengatakan mereka tengah tidur di kebun bersama ibu dan kakak korban. Menurut warga, ular piton kerap kali muncul di sekitar desa Lapole dan sering memangsa ternak warga. Dan pada Jumat 7 Juli 2023, Laode Ardian langsung dimakamkan di pemakaman umum warga di desa Lapole. Terima kasih telah menonton!